Salah satu hal yang membuat 5 cabang bulu tangkis unik adalah nomor triples atau 3 lawan 3. Pertandingan triples menghasilkan tontonan menarik karena cepatnya permainan dan banyaknya aksi smash. Kompetisi bulu tangkis 5 berbeda dengan pertandingan-pertandingan lainnya. Biasanya bulu tangkis hanya mempertandingkan nomor tunggal dan ganda. Dua format pertandingan ini pun yang sering kita lihat dalam turnamen-turnamen internasional. Sebagai contoh di All England yang baru saja berlalu, partai yang ditandingkan adalah Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran. Tapi, berbeda dengan turnamen-turnamen itu, 5 mempertandingkan nomor triples atau 3 lawan 3. Format pertandingan ini belum pernah dipertandingkan dalam turnamen resmi. Sebenarnya, konsep 3 lawan 3 di bulu tangkis bukanlah hal yang baru. Pertandingan triples sudah pernah digunakan dalam partai-partai ekshibisi. Pertandingan 3 lawan 3 juga sering digunakan saat latihan buru tangkis untuk melatih kemampuan pasangan ganda bermain dengan tempo cepat. Selain itu, latihan ini juga digunakan untuk membiasakan pasangan ganda untuk tidak memukul kok dengan lambung. 5 telah mempertandingkan nomor triples sejak musim perdana mereka tahun lalu. Ternyata, pertandingan triples mengajikan tontonan yang cukup menarik. Beberapa hal yang membuat partai triples menjadi pertandingan yang menghibur adalah tempo permainan yang cepat, banyaknya smash, dan panjangnya pertandingan yang singkat. Tapi jelas pertandingan triples menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pemainnya. Apalagi, sejak kecil para atlet pasti lebih terbiasa main 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Ini membuat pertandingan triples dipenuhi miskomunikasi atau kesalahan-kesalahan mendasar lainnya. Menarik untuk ditunggu bagaimana aksi-aksi seru pada nomor triples tahun ini. Bisa jadi, cabang triples ini malah menjadi trend center untuk turnamen-turnamen internasional di masa depan.